Intro Halo sahabat edukasi, perkenalkan nama saya Sumayya Shanana Harjito Nama saya Syafira Nuraini Anidya Saraswati Dan saya Hawin Mufidai Elhad Kami dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Sahabat edukasi, kali ini kami akan mempersembahkan video dengan tema Bumi dan Lingkungan Proyek kami kali ini berjudul Connected Smart Best Team Proyek ini kami buat berdasarkan pertanyaan Apa sih masalah besar bagi bumi saat ini dan masalah yang akan datang? Kira-kira apa yang selesai bisa kita tawarkan untuk bumi agar tetap tersenyum? Penasaran kan? Yuk kita simak bersama-sama! Perubahan iklim adalah masalah besar bagi bumi saat ini dan masa depan Perubahan iklim memiliki pengaruh yang sangat luas pada kehidupan masyarakat dan lingkungan Kenaikan suhu bumi tidak hanya dipengaruhi oleh naiknya temperatur bumi Tetapi juga mengubah sistem iklim yang memiliki pengaruh dalam berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia Di Indonesia yang merupakan negara beriklim tropis Musim kemarau berkepanjangan menjadi tempat yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit Karena kelembapan udara pada musim kemarau cukup tinggi Perubahan iklim juga menyebabkan cuaca ekstrim dan sulit ditebak Cuaca ekstrim seperti hujan kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir Jika daratan tidak siap menampungin pahan air yang banyak Hal ini memudahkan serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup serta bereproduksi Yang dapat meningkatkan jumlah kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah denggi Adapun akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan Sedangkan asap yang dihasilkan dari kebakaran tersebut berdampak pada kesehatan pernafasan manusia Dalam satu obat terakhir, pelacatan kenaikan suhu bumi rata-rata lebih dari 1 derajat celcius Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh tidak terkendalinya emisi karbon dioksida Dan gas rumah kaca lainnya yang merupakan hasil dari aktivitas manusia yang merusak atmosfer Keren pemasangan global ini paling terlihat dampaknya di kawasan artik atau tutup utara Yang dilaporkan kekilalan cukup banyak volume es pada setiap tahunnya Perubahan iklim dipengaruhi oleh pemanasan global Hal ini berkaitan dengan gas-gas rumah kaca, sampah, masalah pertanian, dan peternakan Gas-gas rumah kaca berfungsi untuk menyerap energi matahari agar tidak kembali seutuhnya ke atmosfer Tetapi saat konsentrasi gas rumah kaca semakin meningkat Maka akan menyebabkan lapisan atmosfer semakin tebal Penebalan lapisan atmosfer ini akhirnya menyebabkan jumlah panas matahari yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak Sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi atau pemanasan global Beberapa senyawa yang menyebabkan gas rumah kaca adalah Karbon dioksida, nitrooksida, sulfur oksida, metana, chlorofluokarbon, dan hidrofluokarbon Yang berasal dari aktivitas BBM, sampah, kulkas, ase, peternakan, dan petanian Tim kami menyeroti sampah sebagai salah satu penghasil gas rumah kaca Kesadaran sebagian masyarakat masih rendah dalam menjikapi sampah Dan memakai produk dengan kemasan non-biodegradable Kita juga banyak menjumpai sampah tidak terurus Dan bercampur anduk antara sampah organik dan anorganik Hal ini bisa menjadi salah satu pemicu gas metana Yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang berdampak pada iklim global Sampah di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun Dimana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik Selain melepas gas rumah kaca Plastik juga berkontensi mencimari perairan dengan nanoplastik Yang berbahaya bagi biota air dan rata makanan dalam ekosistem Sampah organik maupun non-organik harus dikelola dengan baik Agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi bumi Saat ini kita bisa melihat pengolong limpa cair Yang lebih tertata dan terdapat koneksi antar rumah Tidak ada petugas khusus yang mengawal laju sampah cair dan buangan toilet Saat ini sampah cenderung dibuang ke tempat sampah Dan tempat pemerosesan akhir Dengan petugas khusus yang mengambil sampah dari satu tempat ke tempat yang lain Dengan resiko yang siap diterima Setelah menganalisis permasalahan bumi serta kontribusi yang dapat kami lakukan Maka kami membuat smart connected dustbin sebagai pengelolaan sampah Yang bisa menjadi salah satu sumber energi alternatif yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan bumi Tujuan pembuatan prototipe ini adalah menciptakan tempat sampah yang didesain dengan sensor pemilas sampah otomatis Dan saling terkoneksi antar tempat sampah yang lain Yang sejenis yang bermuara ke tempat penampungan sampah Untuk dikelola lebih lanjut sehingga sampah lebih terurus dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat prototipe ini Yang pertama ada kamera Kamera ini akan berfungsi sebagai deteksi kategori sampah Termasuk organik, plastik, atau logam Yang kedua terdapat conveyor belt Alat ini berfungsi untuk menggerakkan sampah bergerak menuju servo hingga nantinya dimasukkan ke tempat sampah Ketiga ada servo yang berada di atas conveyor belt yang mirip dengan engsel Berfungsi untuk mendorong sampah menuju tempat sampah sesuai kategori Alat yang keempat adalah M-block Yang berfungsi sebagai tempat untuk mengkoding servo bergerak dalam waktu yang sudah ditentukan Dan sebagai tempat koding instruksi lainnya Yang kelima yaitu karton bergerigi sebagai penyangga conveyor belt Keenam yaitu botol mineral 1,5 ml sebagai perumpamaan pipa Setelah itu ada karton hitam sebagai umpama tempat sampah besar Dan ada bagian untuk meletakkan sampel sampah tersebut Lalu kardus, tempat meletakkan botol sebagai pipa dan conveyor belt pada bagian atasnya Alat selanjutnya adalah tempat sampah Yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan sampah tersebut Kemudian untuk membuat reaktor biogasnya Lama kami menggunakan selang dan galon yang diumpamakan sebagai reaktor biogasnya Sementara bahan yang kami gunakan untuk membuat prototipe ini adalah sampel sampah Anggaran total untuk membuat prototipe ini adalah sebanyak Rp471.87 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini Proses pembuatan prototipe ini diawali dengan coding sistem di dalam M-Block Lalu dilanjutkan dengan pembuatan conveyor belt dari sampel plastik bening Tidak lupa membuat penyangga di bawah conveyor belt untuk menghindari conveyor belt terjatuh Setelah itu ditata roda di bagian ujung yang conveyor belt agar conveyor belt bisa berjalan dengan lancar Kemudian memasang servo dan microbridge M-Block di bagian samping penyangga conveyor belt Yang memasukkan sampah ke dalam tepat sampah sesuai dengan kategori sampah tersebut Selanjutnya, conveyor belt diletakkan di atas farbibisar dan ditata dengan beberapa potongan karton Sehingga terlihat seperti tepat sampah pada umumnya Botol yang sudah digunakan di bagian sisi atas dan sisi bawah diletakkan di samping kardus sebagai tipa antar lantai Lalu, dipasangkan karton yang melutupi bagian pipa agar sampah yang jatuh tidak berserakan Karena ini juga diumpamakan seperti dinding pada setiap pantai Selanjutnya, tidak lupa untuk meletakkan tempat sampah pada bagian bawah pipa atau botol yang ditempel pada bagian samping kardus Untuk kategori sampah organik dibuat reaktor biogas dari galon yang dipilok hitam Dan disambung dari tempat sampah organik menggunakan alat tertentu Agar proses data tidak berantakan, tim kami memasukkan data bahan sampah pada bagian akhir untuk menghindari error pada sistem Dan nantinya akan disambungkan ke dalam Artificial Intelligence untuk disesuaikan dengan kategori yang diinginkan Nah, cara kerja prototipe ini adalah meletakkan sampah sampah yang akan disensor oleh Artificial Intelligence Kamera akan mengeritifikasi sampah berdasarkan jenis yang sesuai dengan hasil pendataan Misalnya, sampah tersebut termasuk sampah organik, maka akan meluatkan suara organik yang akan menuju tempat sampah pertama Begitu juga dengan kategori sampah semuanya Misalnya, sampah tersebut termasuk sampah plastik, maka akan meluatkan suara plastik dan akan menuju tempat sampah kedua Sampah berupa others atau di luar plastik dan organik akan meluatkan suara others yang akan menuju tempat sampah ketiga Sampah-sampah ini melewati kabar rebel menuju tempat sampah dan servo yang akan mengarahkan sampah menuju tempat sampah yang diinginkan Servo dan kabar rebel berjalan sesuai waktu yang sedang decoding di dalam e-board Maka akan berjalan dengan kreatur dan optimal Di setiap lantai apartemen terjadi proses pembuangan kebias sampah yang sama Dan terdapat saluran pipa yang terhubung antar setiap lantai dengan lantai lainnya Kemudian, hasil dari sampah organik akan menuju reaktor biogas yang akan digunakan kembali dalam kehidupan sebagai sumber energi Reaktor ini juga dikoneksikan dengan buang fenses untuk menambah bahan biogas Prototyp Smart Connected Benz Bin ini menjadikan sampah lebih mudah terurus dan dapat diolah lebih lanjut dengan mudah Serta dapat mengurangi pelepasan juga serupa kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim Petugas kebersihan juga lebih mudah dalam menangani sampah Penelitian lanjutan untuk menyempurnakan prototipe ini masih terbuka Misalnya membuat dengan variasi sensor dan model connected dustbin secara vertikal maupun horizontal untuk meningkatkan efektivitasnya Nah, sahabat edukasi, kita sudah tahu nih problematika bumi saat ini dan masa depan adalah perubahan iklim Mari kita sama-sama menjadi penyelamat bumi dengan lebih bijak dalam aktivitas sehari-hari Kita juga bisa membuat berbagai karya dan melakukan aktivitas untuk mengurangi perubahan iklim sehingga bumi bisa tetap tersenyum Bekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat dan dapat direalisasikan Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan